Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua Semoga kita selalu diberikan kemudahan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT Amin Baik saudaraku ya yang dirahmati oleh Allah SWT Banyak yang bertanya kepada saya tentang masalah dalam belajar spiritual Jadi belajar spiritual itu ada tahapannya dan juga membutuhkan waktu Karena tidak ada yang namanya mendapatkan kemampuan ataupun ilmu spiritual itu Secara instan tanpa mempelajari dan tanpa ikhtiar Ataupun ada usaha dari seseorang Dan perlu untuk dipahami ya Bahwa ketika seseorang itu ingin mempelajari suatu keilmuan Maka harus yakin akan keilmuan yang akan dipelajarinya Karena pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang selalu bertanya dan mengeluh Kapan saya akan berhasil dan kapan saya bisa ini bisa itu Dan sifat-sifat seperti inilah yang justru akan menghambat Dan membuat anda gagal dalam belajar keilmuan Ataupun belajar spiritual Karena dasarnya ya Orang belajar spiritual itu harus bisa belajar menahan nafsu Dan ambisi akan sesuatu Karena jika seseorang itu terbawa nafsu dan ambisi Maka sudah pasti orang itu akan gagal Dan kalaupun ya dia berhasil Itu semua karena tibu daya dari jin Yang ingin mempengaruhi dan menguasai dirinya sendiri Atau diri orang tersebut ya Baik ya dalam hal ini Saya akan jawab pertanyaan dari seturku Yang bertanya berapa lama Orang akan berhasil mempelajari keilmuan spiritual Jadi ya belajar spiritual itu Jika seseorang sudah paham akan beberapa dasarnya Mulai dari belajar sabar Belajar ikhlas dan bisa menahan nafsu dan ambisi Maka orang tersebut akan cepat berhasil ya Minimal 40 hari Insya Allah sudah bisa menguasai keilmuan tersebut Namun semua kembali kepada keilmuan apa yang akan dipelajarinya Dan yang pasti yang membuat cepat dan lambatnya seseorang itu Dalam belajar spiritual itu berhasil adalah Bagaimana seseorang itu mau dan bersedia Untuk dibimbing dan diarahkan Dan tidak ada rasa yang namanya ambisi Jadi tetap istiqomah Tetap berusaha Dan mau untuk mendapatkan bimbingan Baik saudaraku Saya rasa cukup dari pembahasan kali ini Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan pengetahuan Anda Dan jika ada yang perlu ditanyakan Dan butuh bimbingan dalam belajar spiritual Seperti membuka mata batin Membuat pagar gaib dan masalah lainnya Silahkan bisa langsung menghubungi di kontak yang ada Tiba ini Dan saya akan setiap pembantu diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton!